Halo Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya dalam dialog eksklusif. Kali ini saya Natalia Putri, kita akan berbincang mengenai gerakan stabilisasi pangan. Tentunya disini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Rizel Mulyawan, selaku Wakil Kepala Perumbulok Devisi Regional Jateng. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat-sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Disini Bapak, kita akan membahas mengenai gerakan stabilisasi pangan. Bisa dijelaskan Bapak apa itu gerakan stabilisasi pangan? Gerakan stabilisasi ini merupakan upaya dari pemerintah melalui Perumbulok untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga bahan makanan pokok menjelang hari Ramadhan ini sama Lebaran. Sehingga diharapkan saat nanti menjelang Ramadhan maupun nanti Lebaran itu fluktuasi daripada harga-harga bahan makanan pokok tersebut tidak naik dengan signifikan. Lalu kalau ini kan gerakan stabilisasi pangan untuk tahun ini ya Pak, dari perbedaannya kalau tahun lalu kira-kira ada nggak Pak gerakan stabilisasi? Sebenarnya sudah ada, sebenarnya ada melalui pasar murah, melalui bazar, melalui operasi-operasi pasar, cuman ini lebih digergetkan dan ini bersifat nasional. Tadi kan dikatakan Bapak lebih digergetkan ya Pak ya, itu digergetkannya apa saja kegiatannya mungkin Pak gerakan stabilisasi pangan ini? Sebenarnya mekanismenya sama, yang intinya adalah itu nanti mekanismenya kan macam-macam lewat pasar murah, lewat pasar, lewat operasi pasar dan sebagainya. Dan sebagainya, cuman inti daripada tujuan gerakan ini adalah itu tadi, untuk menekan laju kenaikan harga-harga pokok bahan makanan menjelang bulan puasa dan Lebaran nanti. Baik Bapak, untuk arti ketersediaan beras, untuk ketersediaan beras itu sendiri Bapak, khususnya untuk Jawa Tengah, untuk beras dan bahan pokok lainnya, kira-kira kondisinya bagaimana Bapak? Kita untuk beras, itu stok kita itu kurang lebih itu sekitar 270 ribu ton. 270 ribu ton, itu setara dengan 7 bulan. Kemudian itu gula kita ada sekitar 16 ribuan ton. Kemudian, apalagi itu ya, minyak goreng itu kita ada sekitar 328 ribu liter. Kemudian, daging itu kita baru drop, dari pusat itu sekitar 4 ton. kemudian bawang merah itu ada sekitar 20, bawang merah itu baru 5 ton di drop dari brebes sub-divray Pekalongan, kita ada perumbulok sub-divray Pekalongan. Kemudian, jagung itu kita 30 ribuan ton. Itu Mbak. Berarti, sudah siap semua ya? Sudah, sudah. Terus, untuk apa? Soal harganya sendiri itu, bagaimana ini Bapak? Pemantauan selama, sepanjang ini, ini kan sebentar lagi bulan Ramadan ya Pak ya? Kira-kira pemantauannya sendiri, apa sudah mulai ada permainan harga di pasar-pasar gitu, untuk Jawa Tengah sendiri Bapak? Setau kami, ya adalah pasti, karena disitu kan ada supply and demand antara konsumen dan produsen. Namun demikian, tidak sangat fluktuatif sekali, karena mungkin apa, para, khususnya para mafia ini, mendengar gerakan kita itu, sehingga mereka, apa, menjadi khawatir, ataupun gimana. Di samping itu, kita juga, ada TPID, yang di mana, di dalam TPID itu kan juga ada, dari kepolisian, yang mana, polisi juga akan, melakukan pengecekan, di gudang-gudang, selain gudang, bulog, yang, mungkin dicurigai sebagai penimbunan. Itu, sangat efektif sekali, sehingga, para mafia-mafia, yang senantiasa selalu mempermainkan harga itu, menjadi, agak mikir sekarang gitu. Untuk kesiapan jelang lebaran tahun ini, Bapak, kira-kira, yang sudah dilakukan oleh bulog, untuk, mempertahankan harga, selain, apa tadi, mungkin kita akan, merangkan, seperti, rasia-rasia pasar gitu, untuk titik-titik daerah, yang menjadi perhatiannya sendiri, itu daerahnya, biasanya daerah mana saja gitu. Jadi gini, kita ini, dalam gerakan ini, juga ada instrumen milik kita, yaitu namanya rumah pangan kita. Rumah pangan kita. Rumah makan kita. Itu di seluruh Jawa Tengah itu, sudah ada sekitar 3700-an. yang mana, RPK itu, bisa menjadi instrumen kita, di dalam mengendalikan, fluktuasi harga tersebut. Dan itu tersebar, di pusat-pusat, apa, pusat-pusat keramean, maupun pusat-pusat, apa, penduduk, yang padat. Nah, di situ, RPK itu, membantu kita. Karena barangnya juga dari kita. Sudah mulai ada perkiraan nggak, Bapak? Kenaikannya, apakah akan, lebih bisa dikendalikan oleh fluk, atau mungkin, atau bagaimana, Bapak? Ya tadi, seperti yang saya, saya kemukakan di muka, itu, supply and demand. Itu kan lebih kepada, hukum ekonomi supply and demand. Namun demikian, semua, apa, institusi pemerintah, bahu-membahu, bagaimana caranya adalah, untuk, supaya fluktuasi harga tersebut, tidak naik dengan sedimikan. Untuk pesan-pesannya sendiri, Bapak, kepada masyarakat. ini, gini. Jadi, gini. Perilaku konsumen, kita, atau, konsumen behavior itu, itu memang antik. terutama menjelang, apa, menjelang, lebaran, lebaran khususnya, itu, biasanya, tingkat konsumnya itu tinggi. Contoh seperti, di kota Solo. Kota Solo itu, inflasinya itu, tinggi. Penyebabnya, antik, aneh. Apa? Ternyata harga peti. gitu. Jadi, ya itu, biasa saja. Jadi, jangan, mentang-mentang ini puasa, terus, tingkat konsumnya, di, lebih-lebihkan. Sama saja lah. Mau puasa, mau hari biasa, tingkat konsumnya sama saja. Itu, yang akan nanti, di, apa, disalahgunakan oleh para, mafia, yang mempermainkan harga. Itu saja pesan kami. Jadi, tidak usah, konsumsi jor-joran, biasa saja, seperti hari biasa, baik selama Ramadan, maupun hari biasa, seperti biasa saja, konsumsi untuk bahan pakan, bahan pokok makan. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bapak, untuk dialognya, hari ini. Terima kasih, semoga sukses selalu, Bapak. Sekian, dari saya, Natalia Putri, Semarang TV.